Diva Putri, anak Diva Putri. Dalam menghadapi pembelajaran tata puka 100%, Pemda Konawe Selatan menggelar perdana vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun digelar di lapangan sepak bola Sorumbak, Jabatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Sebanyak 1.326 anak usia 6 hingga 11 tahun yang merupakan siswa SD mengikuti kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi itu mendapat pemantauan dari Kapolda Sultra, Irjan Teguh Pristiwanto, serta Bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Sejumlah anak yang hendak divaksin menangis histeris karena takut jarum suntik. Untungnya beberapa petugas dan vaksinator menghibur para anak sehingga mau divaksin. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan vaksinasi yang digelar pihaknya tidak lain untuk menyelamatkan anak, khususnya siswa SD dari penyebaran COVID-19. Untuk Bupaten Konawe Selatan, total target anak usia 6 hingga 11 tahun yang divaksin sebanyak 36.576 anak. Mereka yang divaksin sudah mendapat persetujuan melalui surat izin yang dikirim ke orang tua siswa. Ya hari ini kita launching di 14 tempat, bukan hanya di Ranometo ini. Karena target kita Konawe Selatan cukup besar, kurang lebih 36.000. Jadi mulai hari ini kita mulai jalan, mudah-mudahan dalam sebulan ini selesai untuk vaksin anak. Itu target kita. Waktunya hari ini baru kita mulai, insya Allah aman semua. Anak-anak kita lihat, antusias ya. Antusias, anak-anak, kerjasama semua pihak. Termasuk guru, kepala sekolah, dinas PK, dinas kesehatan, dan puskesmas. Semua bekerjasama dengan Kenny Bolri untuk kita sukseskan ini vaksin anak. Ya, saya mungkin mau para orang tua murid. Tidak usah kita ragu, karena ini pemerintah sudah canangkan. Karena kita mau pul untuk belajar tata buka. Kita kikau, di kongkut yang kita selatan, sasaran di kecamatan Ranometo sebanyak 1.326. Terdiri dari SD 1 Ranometo 693, SD 4 273, SD 8 187, dan SD 11 173. Untuk seluruh kecamatan SD, hari ini sasarannya 3.497. Dari total 34.035 anak seluruh wilayah guna peselatan. Usai divaksin, para anak mendapatkan pikisan merupat tas dan peralatan sekolah yang diberikan Pemda Konsel. Yusnandar, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.